Sebanyak 17 remaja yang terindikasi terlibat prostitusi online diamankan tim operasi pekat Polda Jambi, bahkan pelasan remaja tersebut masih di bawah umur. Tim operasi pekat Polda Jambi kembali menyisir kos dan hotel yang diduga menjadi tempat praktek prostitusi online di kota Jambi. Pada selasa siang 29 November, petugas menyisir Tugu Kos di kawasan Tugu Juang, Simpang 3 Sipin, Kejamatan Telanaipura. Petugas memeriksa satu persatu kamar kos tersebut. Di dalam kamar kos, petugas menemukan beberapa pasangan bukan suami istri. Bahkan di salah satu kamar, petugas memergoki dua remaja pria dan satu orang perempuan di bawah umur. Tidak hanya itu, dari dalam kamar yang mereka tempati, petugas mendapatkan barang bukti alat kontrasepsi bekas pakai. Setelah dilakukan interogasi, pasangan yang terjaring langsung diangkut petugas ke Polda Jambi untuk menjalani pemeriksaan dan pendataan oleh petugas operasi pekat Sikinjai Polda Jambi. Kasubdit 4 Renakta di Treskrimum Polda Jambi AKBP Christian Adi Wibawa mengatakan, dalam operasi ini petugas mengamankan 17 orang remaja yang diduga terindikasi terlibat prostitusi online, yang terdiri dari 5 perempuan dan 12 laki-laki. Christian menjelaskan kegiatan tersebut untuk mencegah penyakit masyarakat dan mengantisipasi tindakan kriminal, serta untuk menciptakan kamtip mas yang kondusif di kota Jambi, menyambut Natal dan Tahun Baru. Nah, kegiatan-kegiatan ini yang jelas untuk mengantisipasi adanya kegiatan penyakit masyarakat, baik hidup prostitusi, pencurian kendaraan, kemudian pegang, dan lain sebagainya. Dan kegiatan ini rutin, kita laksanakan setiap tahun ini, kegiatan baik pada saat mendekati Natal dan Tahun Baru, kemudian juga mendekati kegiatan kari-raya hidup di kiri. Nah, hari ini kita melaksanakan kegiatan razia, PKP-nya di kosaan tubuh. Nah, di daerah simpansipin ya, simpansipin. Operasi pekat ini akan rutin dilaksanakan selama beberapa hari ke depan. Di Masanjaya, Cik TV melaporkan. Masanjaya, Cik TV melaporkan.